Desa wisata Lantebung di Makassar, Sulawesi Selatan masuk dalam 75 besar anugerah desa wisata Indonesia 2023. Tidak hanya memiliki keindahan alam yang memesona, desa wisata berbasis ekoturism tersebut juga mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan, serta penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Tarian khas daerah yang diperagakan anak-anak kecil ini menyambut kedatangan main park raf Sandiaga Salahudin Uno di Desa Wisata Lantebung, Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam kunjungannya, Sandi memberikan penghargaan kepada Desa Wisata Lantebung sebagai salah satu dari 75 desa wisata terbaik di ajang anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Desa wisata berbasis ekoturism ini dinilai mampu mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan ini adalah juga merupakan prestasi dari provinsi karena provinsi Sulawesi menjadi provinsi dengan jumlah desa wisata terbanyak yang menjadi finalis dari anugerah desa wisata. Dan hari ini saya betul-betul sangat memberikan apresiasi dan harapannya bahwa desa-desa wisata ini akan terus bisa membangkitkan ekonomi. Pada kesempatan lain, Menfa Rekref juga memberikan biasiswa kepada 10 pengusaha milenial di Sulawesi Selatan. Penyerahan biasiswa diberikan pada pelatihan digital entrepreneur untuk generasi muda Sulawesi Selatan di Nipah Mall, Kota Makassar. Biasiswa berupa bantuan modal usaha tersebut diharapkan dapat membuat usaha para kaum milenial ini maju dan lebih berkembang. Pada kesempatan ini, Sandiaga juga memberikan motivasi kepada para milenial agar selalu kreatif, inovatif, serta mampu memanfaatkan dunia digital dalam menjalankan bisnis mereka. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, Ainews melaporkan.